Ada pertikaan teman-teman, kita lewat jalan sini saja, ambil jalan tikus Ini kondisinya saat ini, jadi sudah hilang jembatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Misty Jatok Dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Desa Jogosari, kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Saya akan melihat kondisi saat ini, jembatan sumber langsep yang dulu terpendam Entah saat ini mungkin ada proses penggalian Oke, kita langsung cek lokasi menuju ke arah sana Oke, kita langsung lanjut perjalanan Yang lurus menuju ke arah Desa Gondoruso Kita ambil arah yang ke kanan ini Menuju ke jembatan sumber langsep Jadi jalannya disini sudah mulus teman-teman Sudah ada tahap Pengecoran ini Banyak polisi tidurnya disini Karena antisipasinya Kalau banyak roda dua Yang sangat Mengendarai Sangat keras sekali Dan mungkin ada antisipasinya Untuk anggelan disini Jadi kalau jalan Saat ini Banyak Truk pasir yang disini teman-teman Karena Keluar dari jalan yang di Itu tadi tidak boleh Hanya buat Truk yang kosongan saja Ini kita langsung menuju ke Besok atau sungai Jembatan sumber langsep Semoga tidak ada terjadi Yang Seperti Dulu-dulu itu teman-teman Memang Jembatan sumber langsep Beberapa kali Dihantam Banjir lahar dingin Semeru Dan Terpendam Jadi kalau saat ini Masih belum tahu Kondisinya Ini masih Tertunda Proses pengecorannya Disini Masih Belum dilakukan Pengecoran jalan Semoga kita doakan Jembatan sumber langsep Sudah digali Atau Prosesnya Tahap pembersihan Teman-teman Jadi Seperti ini Oke Pokoknya Ikuti terus Dari awal Sampai akhir Semoga Kita Dan Untuk Semua Saling Memberi Maksud kami Informasi Jalannya Agak Berlubang Jadi motor saya Agak Naik turun Kita menuju Ke jalur Jembatan Sumber Langsep Karena disini Banyak rumah-rumah Warga Yang Sangat padat sekali Dan juga Dekat Sama Aliran Teman-teman Cuman Alhamdulillah Ada Ada Gunung Tapi Tidak Terlalu Tinggi Bisa Mengantisipasi Banyak Polisi Tidurnya Ini Sampai Mulai Dekat Teman-teman Kalau Yang Lurus Sana Itu Ada Pertigaan Nanti Kita Cari Jalan Pintas Saja Atau Jalur Tikus Untuk Menempuh Ke Jembatan Sumber Langsep Itu Di depan Itu Yang Ada Pertigaan Teman-teman Kita Lewat Jalan Sini Saja Ambil Jalan Tikus Walaupun Ini Masuk Gang Atau Jalan Pintas Sudah Alhamdulillah Sudah Ada tahap Pengecoran Disini Pokoknya Yang Sudah Mengikuti Channel Mis Dicetok Saya Ucapkan Terima kasih Banget Yang Masih Belum Bergabung Mohon Bergabung Karena Saya Dan Anda Mungkin Bisa Saling Memberi Informasi Dan Saya Selalu Memberi Berita Yang Terbaru Teman-teman Agak Lumayan Baca Ini Jalannya Memang Keluar Masuknya Truk Disini Para Penambang Pencari Pasir Sudah Dekat Teman-teman Di Besok Ini Kita Berhenti Dulu Disini Lihat Kondisi Sekitaran Luarnya Aliran Teman-teman Jadi Disini Ada Beberapa Tanggul Yang Dari Arah Barat Mungkin Apa Barat Ya Mungkin Orang Sini Kalau Tahu Ya Disini Ada Tanggul Sampai Mengarah Kesana Teman-teman Jadi Kalau Ada Banjir Ya Saya Cerita Dulu Sedikit Kalau Ada Banjir Luapannya Itu Sampai Ke Sungai Ini Teman-teman Di depan Ini Jadi Luapannya Sangat Besar Kalau Ada Banjir Disana Ada Luberan Disana Jadi Kondisinya Saat ini Seperti ini Kalau Jembatannya Di Depan itu Teman-teman Disana Oke Kita Langsung Mengarah Melihat Jembatannya Teman-teman Ya Kita Tunggu Mobil ini Dulu Kalau Berangkat Karena Jalannya Bergantian Teman-teman Ini Sudah Mulai Berangkat Kita Tunggu Saja Teman-teman Untuk Pemberangkatan Ya Kita Lanjut Ya Dan Luperannya Sangat Agak Apa ya Luas Sedikit Ini Yang Dulu Itu Seperti Sungai Tapi Hanya Kecil Teman-teman Jadi Kali Ini Sudah Mulai Melebar Jadi Enggak Kelihatan Sungainya Sampai Rata Seperti Ini Oke Kita Langsung Ke Arah Sana Teman-teman Ke Jembatan Sumber Langsep Di Depan Itu Aja Karena Ini Diluarnya Sungainya Jadi Saya Dulu Itu Pernah Terjebak Teman-teman Disini Enggak Bisa Lewat Dini Karena Sungai Ini Sangat Besar Sekali Yang Dulu Dan Motor Saya Saya Taruh Di Di Bawah Pohon Kelapa Itu Saya Lompat Dan Mengamankan Diri Saya Kalau Motor Saya Enggak Mikir Sudah Yang Penting Saya Selamat Jadi Ini Alirannya Teman-teman Seperti Ini Tapi Alhamdulillah Beberapa Hari Tidak Ada Hujan Jadi Aman Ini Aliran Ini Jadi Jembatannya Ini Teman-teman Masih Belum Ada Tahap Penggalian Mas Don Saya Mas Nah Ini Sudah Jembatan Di Depan Ini Tapi Yang Dulu Itu Belum Kelihatan Yang Baru Pembangunan Entah Dimana Ini Kita Berhenti Sini Saja Teman-teman Kita Sambil Jalan Oke Jadi Jembatannya Yang Baru Ini Saya Tanya Sama Mas Warga Disini Yang Itu Jadi Jembatan Yang Baru Itu Ini Teman-teman Ya Saya Injak Ini Jadi Kali Ini Belum Ada Tahap Penggalian Jadi Rata Ini Rata Sama Aliran Oke Kita Langsung Menuju Ke Arah Sini Teman-teman Jadi Sangat Webar Sekali Ini Aliran Saat Ini Sampai Mengarah Ke Arah Utara Mungkin Ya Astagfirullah Pelan-pelan Mas Ya Hampir Terjatuh Ini Mas Ya Karena Banyak Batu-batu Kecil Ini Kalau Terhinjak Roda R2 Ini Agak Lumayan Bergeser Jadi Para Warga Yang Disini Mungkin Kalau Mengikuti Channel Saya Mohon Berhati-hati Saja Yang Melintas Disini Yang Penting Pelan-pelan Asal Selamat Tanda Tidak Terjadi Sesuatu Apapun Di Jembatan Jumber Langsep Ini Jadi Jembatannya Yang Baru Yang Kemarin Itu Kira-kira Kurang Lebih Satu Tahunan Tahap Pembangunannya Jadi Sudah Terbenam Seperti Ini Teman-teman Oke Ini Ada Besi Ini Khawatir Para Warga Yang Melintas Disini Terkait Apa Apa Ya Itu Bahasa Kecantol Apa Itu Ya Khawatir Terkait Ya Itu Kecantol Itu Terkait Itu Jadi Seperti Ini Teman-teman Kita Coba Menyebrang Sungai Ini Mungkin Kalau Ke Arah Sana Itu Ke Arah Utara Barat Ini Ya Saya Agak Bingung Kalau Disini Nah Ini Kalau Mengarah Yang Kesana Tapi Kalau Dilihat Dari Mataharinya Itu Mengarah Keselatan Ini Keselatan Jadi Yang Ini Yang Ke 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 Meru Ke 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 ini watunya ya batunya gue digedih sebesar gajah ini temen-temen ya terseret dari arah utara aliran langsung dari Semeru ini aliran utama Semeru ini temen-temen jadi kalau terjadi banjir sangat besar sekali dan sangat mengerikan kalau di sini karena aliran utama ini ini kondisinya saat ini ya semoga tidak ada terjadi banjir seperti yang kemarin temen-temen pokoknya kita doakan saja biar para warga yang punya rumah di sini dekat sekali sama aliran bisa tidak merasa resah dan merasa aman jadi itu ada desa temen-temen disana namanya desa sumber langsep jadi satu-satunya untuk akses menuju ke desa sumber langsep jadi jembatan ini kalau terjadi hujan tidak bisa melintas di sini temen-temen kalau ada maksud kami kalau ada banjir tidak bisa melintas jadi akses ke desa sumber langsep lumpuh tidak bisa melewati jalan ini atau jembatan yang G Mas terima kasih hati-hati Mas sudah berangkat itu mungkin ke ladangnya ya saya lanjut kalau disitu ada banyak beberapa rumah warga yang sangat pada temen-temen namanya desa sumber langsep ini kondisinya saat ini jadi sudah hilang jembatannya sudah sangat ngeri sekali nih kalau dilihat dari alirannya seperti ini temen-temen kita naik ke sini temen-temen Aston building ini sangat lebar sekali dan luas ini jadi sangat apa ya agak lumayan mengerikan ini ya bukan mengada-ngada ini mau memang kenyataannya seperti ini temen-temen sangat lebar sekali oke kita disuruh warga di sini Mas yang depan itu mungkin ada sesuatu yang di sebelah sana temen-temen kita hampiri saja menuju ke arah sana saya ke sini pukul hampir jam 10 pagi temen-temen ya kurang lebihnya itu wis lah ini temen-temen jadi alirannya lebar sekali mulai dari sana dan sampai ke tepi sebelah barat ini jadi itu pernah yang dulu kena terjangan lahar dingin semari temen-temen itu cek di video saya saya punya itu nah ini temen-temen seperti ini nah ini temen-temen seperti ini sampai itu Hai cornya sudah kena gerusan lahar dingin semari yang kemarin jadi kalau disini tanggul di sebelah sini itu bapaknya sudah rumah warga temen-temen di sini jadi sangat apa ya mungkin kalau ada banjir sangat menakutkan ini temen-temen yang seperti yang anda lihat sendiri jadi kalau ada banjir itu bukan alirannya kumpul jadi satu jadi sangat pelebar kalau dari tepi sini sampai ke tepi sana itu banyak air maksudnya banyak banjir yang memecah sampai dari sini sampai mengarah ke sana temen-temen ke timur jadi ini pun sudah rusak ini fondasi-fondasinya sampai seperti ini temen-temen ya kita turun seperti ini temen-temen itu ya kita jump itu sudah rusak sudah hancur kena gerusan lahar dingin semari Hai dan batu-batu seperti yang anda lihat itu banyak bertumpukan disini temen-temen sangat weber sekali ya kalau di sebelah sana itu sudah desain juga sehari dan itu sumber kajar di sebelah sana dan mulai dari sana itu banyak rumah-rumah warga sampai mengarah ke selatan sana ya semoga kita doakan tidak terjadi hal-hal seperti yang dulu-dulu itu temen-temen Amin ya Rupal Alamin kita kembali naik lagi Pak sementara saya Bu seperti ini temen-temen oke nah jalan menuju ke arah sumber langgeb seperti ini Sampai mengarah ke sana teman-teman Jalannya Jadi aksesnya Untuk warga disini ya disini Tapi kalau terjadi hujan Dan juga terjadi banjir Jadi akses Warga sumber langsep Ke Arah Yugosari itu Lumpuh tidak bisa Karena Jalan untuk menuju ke desa Yugosari Ya jalan ini Ini akses satu-satunya Jadi seperti ini Oke saya akhiri Semoga video saya bermanfaat Bila ada Kata-kata Yang salah dan kurang Saya selaku manusia biasa Saya mohon maaf sebesar-besarnya Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di informasi Yang terbaru dari channel Mesdi Jatok berikutnya Terima kasih Terima kasih